Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di Pratikum Jaringan Komputer kali ini masuk ke pembahasan konfigurasi dasar mikrotik router atau konfigurasi awal saat kita mempunyai sebuah router mikrotik setelah kita mendapatkan routernya atau kita menginstalasi di virtualbox untuk simulasinya kita mencoba untuk konfigurasi konfigurasi apa aja sih yang dibutuhkan untuk menggunakan sebuah router mikrotik ya kita mulai saja kita buka routernya nah ini pertama kita jalankan router yang ada di virtual atau mikrotik chr nya kita jalankan di virtualbox kita running dan nanti dia akan muncul terminalnya atau cli nya nah ini seperti biasa untuk router yang baru diinstal atau router baru untuk login itu menggunakan user admin dengan password kosong atau tidak ada passwordnya kita masuk nah ini sudah sudah masuk ke dalam mikrotik nah untuk pembelajaran konfigurasi dasar mikrotik kita akan menggunakan aplikasi untuk meremot mikrotik itu sendiri atau routernya kita menggunakan aplikasi winbox kita buka aja aplikasinya nah ini ini aplikasi winbox nya nah untuk akses ke mikrotik nah untuk akses ke mikrotik router yang ada di virtual ataupun perangkat router boot kita bisa menggunakan yang pertama IP address untuk remote nya atau bisa menggunakan MAC address jika kita menggunakan aplikasi winbox nah ini saya coba menggunakan MAC address jika kita coba menggunakan MAC address untuk masuk ke router mikrotik yang ada di sini kita coba connect nah ini ini yang menggunakan MAC address admin add nah ini MAC address dari si perangkatnya atau si hardware nya nah kita coba yang menggunakan IP IP ini ini IP yang didapat dari DHCP server yang ada di modem user admin passwordnya kosong kita coba konek lagi nah ini jadi ada dua metode satu menggunakan MAC address satu menggunakan IP nah biasanya MAC address ini kita gunakan untuk remote ke router menggunakan aplikasi winbox kalau kalau benar-benar si router itu belum ada IP yang di konfigurasi sama sekali jadi misalnya kita punya router boot ethernet itu ada ada empat atau ada tiga nah biasanya kalau defaultnya itu router baru itu di konfigurasi ada di ether1 nah ether1 itu biasanya ada IP dan selebih ether2,3,4 itu tidak ada IP nya nah misalnya kita terkoneksi ke ether yang kedua atau ketiga nah disitu kan belum ada konfigurasinya nah kita bisa menggunakan MAC address untuk login ke router tersebut nah ini untuk penggunaan MAC address atau login menggunakan MAC address tapi kalau kita sudah setting IP routernya routernya dijadikan DHCP client dan dapat IP kita bisa langsung remote ke atau remote menggunakan IP nya ini kita coba lagi kita langsung menggunakan IP saja nah ini ya ini kita menggunakan IP ini dari DHCP server kita konek nah udah ini ini nah ini apa halaman awal saat kita pertama kali login ke router mikrotik yang di atas ini menunjukkan yang pertama ini admin usernya add 10.10.10.18 atau IP nya dan dalam kurung ada mikrotik nah ini identitas dari si routernya nah terus strip Winbox Winbox itu aplikasi untuk remote ke mikrotiknya atau saat ini kita menggunakan Winbox untuk akses ke mikrotik nah V6.48.4 ini ini versi dari si mikrotiknya itu sendiri jadi versi mikrotiknya udah versi 6.48.4 untuk jenisnya dia CHR terus dia prosesornya X86 64 bit nah ini yang di atas nah terus di bawah ini ada nih session ada setting ada dashboard session itu ada ini new open save save fast auto save close close all windows disconnect dan exit kalau setting ini ada inline comment untuk menampilkan comment dan hit password untuk menampilkan password atau menonaktifkan password ini password yang disini itu maksudnya password yang di konfigurasi bukan password dari akses untuk masuk ke routernya ya terus ini zoom in zoom out untuk memperkecil tempat besar kalau dashboard ini untuk menampilkan jam tanggal terus apa penggunaan CPU penggunaan memory dan uptime dari si router itu sendiri misalnya ini saya tampil at time waktunya terus tanggal terus CPU ada lagi memory ada lagi uptime atau dia udah hidup berapa lama ini ini terang di atas ini session ini ini IP yang kita remote ini di mikrotik juga ada back atau undo sama satu lagi untuk apa redo nah terus di bawah ini ini menu-menu yang atau fitur-fitur yang ada di mikrotik router nah nanti akan kita pelajarin yang pertama ini quickset quickset itu untuk setting secara cepat sama seperti kita kalau punya modem modem ADSL atau modem apa GPRS ya atau modem 4G biasanya ada quickset atau setting secara cepat nah ini kalau kita menggunakan router mikrotik biasanya jarang jarang kita gunakan nah selanjutnya nah kita akan bahas ya paling banyak di konfigurasi di konfigurasi atau saat kita punya router mikrotik untuk konfigurasi dasarnya apa aja sih yang ada di mikrotik nah ini yang akan kita lakukan yang pertama biasanya mikrotik itu kan dijadikan karena di router apa karena fungsi ini sebagai router dia dijadikan sebagai gateway atau kalau kita lihat topologinya nah ini ISP router suite dan client yang kita mau konfigurasi di router mikrotik itu berarti sebagai gateway sebagai perantara antara jaringan lokal dengan jaringan publik jadi si router ini bertindak sebagai gerbang atau gateway jadi setiap client yang ada di bawah akan akses ke internet dia harus melalui router mikrotik dan client kalau mau apa minta apa mau buka misalnya browser mau buka apa nih misalnya buka email berarti dia harus request dulu ke si routernya itu sendiri nah kita akan akan kondisikan si router itu seperti ini nah kita mulai saja nah ini nah biasanya apa sih yang pertama kali kita setting pas kita dapet atau kita punya router mikrotik yang pertama itu nah ini yang di atas ini mikrotik jadi kita ubah namanya di system identity nah ini kita ubah namanya misalnya mikrotik jarkom atau mikrotik praktikum jarkom oke ini akan otomatis berubah nah setelah identity atau penamaan jadi kalau pas kita buka terminal ini nah ini kan langsung mikrotik praktikum jarkom jadi kalau misalnya kita punya lebih dari satu router kita bisa membedakannya berdasarkan identitas si router itu sendiri nah terus yang kedua kita setting tadi kan kita masuk admin passwordnya kosong berarti kita harus memberikan password dari router itu sendiri ini di system user nah ini kita buat password lagi kita klik user usernya apa nih misalnya usernya itu lab terus grupnya kita bikin full terus kita apply eh kita kasih password passwordnya misalnya password kita apply kita ok nah ini dan jangan lupa yang yang admin itu kita kita disable untuk keamanan untuk untuk jaga-jaga kalau ada user yang nubak-nubak kita disable kita coba keluar exit kita coba login lagi usernya tadi lab passwordnya password kita connect lagi nah kita udah masuk nah ini yang kedua pertama identitas kedua apa usernya kita ubah atau kita tambahkan dan admin ini kita disable terus terus selanjutnya kita lihat interface yang kita punya nah ini kita punya dua interface karena di virtualbox kita setting dua kan satu ke internet dua nanti akan ke client nah ini misalnya kita ubah penamaannya biar mudah dalam analisanya ether1 add one berarti yang ke internet berarti yang ke internet ether2 add lan yang ke lokal nah terus ini kan nah terus tadi kan di ether1 itu bridge kalau bridge itu dia otomatis akan mendapatkan IP dari dari modem dan dasar otomatis mikrotik itu dhcp client itu akan otomatis ke enable nah ini IP dhcp client nah ini ether1 an dia dapat dari modem karena kita setting bridge nah ini disini ada add default root add default root itu yes berarti root nya otomatis akan ke ikut ke modem kita lihat coba IP root nya kita lihat IP root nah ini dia otomatis ada satu dynamic routing atau dynamic root ini kita lihat nah ini gateway nya 10 10 10 10 titik 1 nah ini IP dari semodem nya nah ini root nya jadi setelah kita dapat IP otomatis root nya itu akan akan otomatis dapat nah terus satu lagi IP root terus IP dns nah ini dns dns juga akan otomatis dapat karena dia dhcp client dns nya akan dapat otomatis dari 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 si modem nah ini dns nya dynamic server kita bisa isikan manual kalau kita tidak menggunakan dhcp client di ether1 nya jadi misalnya ether1 nya kita dapat langsung IP public dari ISP berarti kita harus isikan disini manual dns dari si ISP nya itu berapa kita isikan disini begitu juga dengan di root di root kita bisa tambahkan gateway nya itu yang dikasih dari ISP IP public itu berapa kita bisa tambahkan manual karena ini kita menggunakan bridge yang menggunakan dhcp client maka akan muncul otomatis kita tutup nah sampai disini kita udah udah bisa akses ke internet si router nya ini kita coba ping misalnya kita ping ke gateway nya dulu nih 10 10 10 1 ini di reply terus kita coba lagi kita ping ke ping ke Google IP nya 8 8 8 8 8 ini udah udah bisa kan ini udah bisa udah bisa ke keluar terus tadi udah ada dns jadi kita bisa ping ke alamat website misalnya ping gmail.com nah udah bisa kan ini ke internet juga udah bisa nah otomatis si router ini udah bisa akses ke internet tinggal kita setting pendukungnya atau konfigurasi pendukungnya misalnya kita mau 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 kita apakan lagi nih si router ini kalau kita lihat dari topologi yang ada ini disini itu udah 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 kita konfigurasi di dari router bisa akses ke ISP atau bisa akses ke internet nah kita tinggal atur yang yang kebawah yang ether2 nya itu kalau kita lihat kan disini IP address nya kita lihat IP address nah ini sekarang ini dia cpclient dia dapetnya 10 10 10 18 ether1 berarti ether2 nya belum ada nah ether2 nya itu yang kita arah ke client itu mau kita setting bagaimana misalnya kita tambahkan IP nya dulu kita add kita plus kita isi misalnya IP nya kelas C 192 168 0 1 subnet nya berapa misalnya kita subnet 24 24 kita akan kasih kelas C itu di lan nah ini ether2 lan kita apply oke otomatis dia akan akan kebentuk nah ini kita akan setting yang dari sini kebawah nah kita lanjut nah setelah kita bikin IP nya nah untuk memudahkan client ini kan ada suite nih misalnya suite nya 24 port terus ada 24 user kalau kita konfigurasi manual kan IP nya itu akan akan memakan waktu atau akan lama konfigurasinya nah makanya maka dengan itu kita buat di hcp server di ether2 itu jadi setiap client yang terhubung ke suite dia akan otomatis mendapatkan IP address kita kita setting IP dhcp server nah ini dhcp dhcp setup kita klik dhcp setup kita pilih ether2 lan next nah ini dhcp address space nya terus gateway for dhcp nya nanti yang mendapatkan dhcp di lan itu gateway nya akan kesini ke IP router ke IP router yang di ether2 terus next nah ini rank dhcp nya dari ip2 sampai 254 misalnya kita mau setting lagi disini takutnya ada server misalnya 1 sampai 10 kita upload atau kita kita gak kasih ke client jadi kita mulai dari misalnya dari 11 dari 11 sampai 254 akan diberikan ke client kita next nah ini dns nya kita misalnya mau ubah nih dns nya kita ubah jadi 192 168 01 IP dari si ether2 ini kita next nah terus nilai setup nya kita naik aja nah ini udah dhcp 1 ether2 itu udah udah aktif nah kita tinggal coba si client nya itu sudah bisa belum terhubung ke si router atau terhubung ke internet dengan menggunakan router yang ada ini jadi setelah dhcp server nanti kita kita tes klien nya nah sebelum kita tes klien nya terhubung ke internet atau tidak atau mendapatkan API atau enggak kita coba konfigurasi lanjutan lagi di mikrotik ini jadi selain tadi kita bikin user kita juga harus apa konfigurasi keamanan nya yang ada di mikrotik minimal kita konfigurasi 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 yang ada itu yang pertama tadi yang usernya kita rubah terus kita tambahkan menggunakan password user yang ada terus selanjutnya kita rubah servicenya IP service nah service ini berhubungan dengan akses ke router jadi router itu kita bisa akses melalui pertama ini IPA APSSL FTP SSL Telnet Winbox sama yang ini via web atau aksesnya ke web browser nah ini kita untuk common nya kita disable yang nggak kita perlukan misalnya IPA ini kan untuk akses dari mobile IP AP SSL terus FTP SSL Telnet itu jarang kita gunakan jadi kita disable kalaupun kita mau aktifin misalnya SSL kita aktifin takutnya kita akan apa upload file ke apa ke router mikrotik misalnya kita aktifin tapi kemarin apa kita rubah portnya misalnya kita ubah jadi 222 kita apply ini sebagai keamanan nya terus sama yang webbase yang webfix ini juga kita kita ubah nggak kita disable tapi ini kita ubah misalnya jadi 80 80 kita ok terus windows juga sama misalnya kita ubah jadi 8293 atau 8294 cuma ini nanti ini kita biarkan dulu nah ini yang yang webfix itu kita configure konfigurasi ke 8080 nah kalau portnya itu sudah kita ubah cara aksesnya itu gini ini kita buka ip nya ip nya kan 10 10 10 titik titik nah di belakang itu kita tambahkan portnya dari titik 2 8080 kita enter nah ini kita akan masuk ke webfix kita masukkan user yang sudah kita buat left passwordnya password nah ini ini sama ini yang quick quickset nya kita langsung webfix aja nah ini jadi kalau kita ubah portnya aksesnya itu seperti ini di winbox juga sama kalau apa port winbox nya kita ubah seperti ini kita titik 2 terus misalnya 8 819 misalnya kita ubah jadi 94 atau 95 itu harus kita sesuaikan ya kita lanjut lagi yang ke ininya winbox nya nah ini yang kedua pertama user kita ubah terus kita disable yang admin terus kita servicenya kita kita pilih 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 yang kita perlukan saja atau kita ubah port yang yang default nya ini service service nah terus apa lagi nih di router ini yang harus kita konfigurasi setelah kita apa kita konfigurasi kearah one dan kearah lan terus kita coba upgrade routernya itu sendiri jadi jadi biasanya upgrade router itu untuk apa memperbarui sistem yang ada di router itu sendiri jadi untuk untuk menghindari bugs bugs yang ada di router biasanya si vendor itu akan upgrade OS nya atau perangkatnya nah kita bisa lihat upgrade itu di sistem package nah ini nah ini kita sekarang menggunakan 648.4 kita coba ada yang baru gak nekrotik.com software software planning 648.4 oh berarti gak ada yang gak ada yang terbaru kita udah nginstall yang yang paling baru CHR nya kan ini 648.4 nah kalau kita bisa download disini secara manual atau kita bisa langsung masuk ke router kita cekin chat for update nah ini 648.4 ini yang yang update nya tapi nanti kita dikasih tahu sistem is already already up to date oh berarti sistem yang kita punya itu udah udah up to date install version 648.4 latest version nya 648.4 jadi kita gak gak perlu update kalau misalnya di bawah si apa latest version nya kita bisa langsung ini cek for update ini 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 kan langsung nyari ke internet ini dengan catatan si routernya harus sudah terkonek ke internet nah kalau misalnya ada yang baru nanti disini ada keterangan latest version nya akan lebih tinggi dari install version nya nah nanti pas kita cek for update dia akan apa akan muncul satu lagi install dan update kalau kita masih di bawah latest version nya nah terus selain update kita juga bisa downgrade jadi misalnya setelah kita upgrade ke versi yang lebih tinggi oh ternyata ada ada permesalahan di konfigurasi kita atau gak sesuai dengan apa yang kita inginkan yang kita bisa downgrade klik downgrade terus kita ribu nah biasanya kalau kita downgrade kita download dulu versi di bawah dari yang kita install terus file nya itu kita taruh di kita taruh di file nah ini kita taruh di file terus file nya itu kita upload ke sini setelah upload baru kita downgrade terus kita yes maka dia akan otomatis restart nah setelah restart dia akan install versi yang di bawah dari yang kita install akan otomatis nah ini upgrade nah setelah upgrade terus setelah kita setting keseluruhannya jangan lupa kita untuk backup file nah ini ada backup ada restore ada upload atau bisa cloud backup kalau cloud backup jadi kita akan backup konfigurasi yang ada kita backup ke cloud nah kita biasanya menggunakan yang ini backup biasa jadi kita klik backup nah ini kita perhatiin kalau kita mau encrypt sih kita masukin user kita nanti pas kita mau restore kita diminta masukin user dan password tapi kalau kita nggak mau kita simpen user passwordnya kita bisa klik yang downencrypt kita backup nanti otomatis dia akan akan ke backup nah ini ini kan mikrotik praktikum jarko ini ada tahun ada bulan ada tanggal terus buat backup jadi ini nanti kita bisa kita bisa simpen ke ke visi kita dengan drugs ke folder apa nih misalnya itu bisa terus kita juga bisa restore nah ini kita klik gini nya baru kita klik restore nah ini atau kita pilih misalnya oh kita mau balikin ke jam sebelumnya sebelumnya obat yang ini atau kita mau yang yang satu lagi kita pilih baru klik restore nanti dia akan restart akan otomatis ke restore ke file yang kita inginkan yaitu restore nah ini konfigurasi dasar untuk untuk menjadikan si router itu sebagai gateway gateway nah sebelum kita nyoba ke client ada satu lagi konfigurasi yang harus kita setting yaitu di ip firewall nah kita setting NAT nya ini NAT NAT atau network address translation jadi kalau kita lihat topologinya kalau client akses internet jadi yang akses itu sebenarnya si si router misalnya client ketik detik.com atau gmail.com maka yang nyari gmail.com itu itu si router karena router yang punya ip public atau si ip router itu yang dikenal sama internet atau jaringan public kan di ip itu ada dua ya ip privat dan ip public kalau client itu kan ip privat ip privat itu gak gak dikenal di di jaringan internet atau jaringan global makanya dia yang nyari ke internet itu si routernya jadi kalau client akses ke internet dia akan dirubah ditranslasi si ip privatnya itu ditranslasi ke ip dari si router makanya dia disebutnya network address translasi atau NAT jadi kita setting NAT nya ini kita plus terus kita menggunakan chain nya itu source NAT atau src NAT terus out interface out interface itu maksudnya jalur keluar itu lewat mana karena kita mau ke internet kita menggunakan ether1 terus action nya action nya apa nah action nya ini action action nya itu kita pakai yang meskore nah terus kita apply kita ok nah ini akan akan muncul satu NAT nah ini kalau kita udah setting ini otomatis nanti si client nya akan akan bisa internet kita coba kita buka virtual box nya kita buka virtual box nya dulu saya disini udah punya windows 7 nah kita setting network nya kita setting dulu ya nah network kita hubungan ke internal network lan satu ya kalau gak salah kita ok nah ini kan tadi lan nya coba kita internal network nya kita lihat aja cuman gak bisa dirubah ini lan satu ya bener setelah kita rubah ini ke lan satu nanti otomatis dia akan dapat DHCP ya dari ether2 nya si router kita nyalakan start atau ini langsung ini saya gunakan windows nya itu hanya untuk simulasi jadi saya gak gak instan atau gak gak saya register si windows nya ini sendiri karena untuk uji coba nah ini udah masuk ke windows 7 nya jadi kita ibaratkan ini topologi ini nah ini si klien ini si windows 7 nah ini langsung dia ngedetek jaringan karena itu jaringan nya lan makanya kita klik public network kita close kita coba koneksinya sudah bisa kita buka command from nya atau cmd nah disini kita lihat cmd sudah mendapatkan IP disini dari internet terus IP nya ini 0254 di atw ke 01 kalau kita lihat di router juga ada ini DHCP server list nah ini IP client yang pertama nah di client ini kita coba di command from kita coba ping ke gateway 01 nah dia udah reply terus kita ping ke internet 888 IP nya google oke nah reply reply nah terus kita coba ping ke domain ping misalnya gmail gmail.com itu bisa upload nah ini dia belum mengenal tns ya atau domain coba kita buka firefox nah kita coba tes menggunakan browser firefox kita ketikan domain platform nah disini keterangannya sebelum belum bisa untuk buka domain atau web dengan nama web nya nah kita coba cek lagi IP root nya nah kita ke id apa hmm IP root ini udah bener terus kita coba yang tadi NAT nya IP firewall dns nah ini yang sebagai translas translasinya ini juga udah bener blodet traffic IT dns nah dia didapat dynamic server dari modem ini yang belum kita cek itu ini slow remote request checklist agar klien di bawah router bisa akses ke internet menggunakan atau membuka web menggunakan domain harus perlu checklist slow remote request apply baru kita coba lagi nah ini kita data agent nah udah bisa bisa masuk ke Gmail internet terus kalau kita ping dari sini yang tadi ping gmail.com nah udah bisa reply nah perlu diperhatikan jadi dns itu harus di checklist allow remote request jadi kalau allow remote request dia hanya bisa connect ke internet aksesnya itu IP menggunakan domain itu enggak dia enggak bisa jadi enggak reply nah ini kalau udah di allow remote request dia akan bisa dan di browser juga akan akan bisa browsing misalnya detik nah ini bisa kebuka nah ini nah ini kalau di klien sudah bisa internet berarti konfigurasi yang ini ini sudah sudah berjalan dan sudah bisa digunakan si router ini jadi ini konfigurasi dasarnya jadi masih ada banyak konfigurasi yang lain misalnya bandwidth firewall dan yang lainnya yang ada di menu-menu yang di router ini nah mungkin untuk sesi berikutnya saya akan paparkan fungsi-fungsi yang ada di router mikrotik lebih lebih detail lagi ya mungkin ini saja yang bisa saya simulasikan untuk konfigurasi dasar mikrotik sebagai gateway atau router mikrotik dijadikan sebagai gateway ya mungkin sampai disini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh